Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube vlog komang tadi Channel yang akan membahas tips dan trik otomotif Khususnya Mitsubishi Di video kali ini saya akan membahas satu mobil New Expander yang tipe Exit Automatic atau CVT Nah, jadi untuk limpul selengkapnya Jangan lupa ditonton sampai habis ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya Dan saya doakan juga bagi yang menonton Dimudahkan lezekinya, dilancarkan segala hal Dan saya selalu nantinya bisa membeli New Expander tipe Exit Automatic ini Oke? Nah, jadinya disini langsung saja saya lanjutkan ya Jadi, di depan saya sudah ada sebelum saya bilang tadi Sebelumnya juga sudah saya sempat buat ya di video short ya Itu mengenai story ada yang bisa terbak ini mobil apa Nah, rata-rata bisa menjawab dengan benar ya Ada juga rata-rata yang bilang ultimate Ada yang bilang juga sport Nah, jadi saya akan jelaskan di video sekarang Nah, kenapa bisa kita tahu ini Expander yang tipe Exit? Nah, jadinya kita lihat dari tampilan undergunness-nya Nah, tampilan undergunness-nya dia berwarna hitam Oke, hitam top ya Kalau misalkan dia sport sama ultimate Dia berwarna silver Silvernya itu lebih ke arah gelap ya Nah, itu perbedaannya Nah, kita lihat dulu lebih dekat Untuk grillnya, dia sama ya Menggunakan warna hitam Oke, dengan dua bar disini yang besar-besar Serta dilengkapi dengan logo emblem 3 berlian Atau logo Mitsubishi Oke, selanjutnya Ini untuk lampunya Untuk lampunya, untuk lampu positioning lemnya Atau lampu pembukaannya Dia menggunakan model LED ya Bantu LED Dengan disini ada detail-detail yang keren ya Yang berwarna chrome ya Ini menambah kesan yang bagus di mobil ini Sekaligus stylish ya Selanjutnya, untuk lampu sennya Dia menggunakan model seperti ini Seakan-akan ini LED Tapi ini belum LED ya Ini masih menggunakan bohan biasa Oke Selanjutnya Kita melanjut ke bagian lampu utamanya Kalau lampu utamanya Dia berbentuk seperti ini ya Kotak-kotak ya Menandakan bahwa lampunya ini Sudah LED dan juga sudah LED projector Jadi pencahayaannya lebih terfokus ya Tidak membiak seperti LED projector Eh, reflektor maksudnya Nah, lampu utamanya Dia di sebelah sini ya Satu, dua Dan sebelah sini dia lampu Untuk lampu jarak jauhnya Atau lampu beamnya Seperti itu Oke, disini ada juga lampu Lampu halogen ya Selanjutnya Untuk lampu fog lampnya Dia menggunakan lampu Halogen ya Halogen biasa Yang warnanya warna kuning Itu lebih mempermudah Menebus kabut ya Jadi lebih Bagus sih Oke Tidak lupa juga untuk Pendingin radiatornya Kisih-kisihnya Dia modelnya honeycomb ya Disini ya Ada model seperti Sarang Lebah ya Tetapkan nomor polisinya Sebelah sini Dia Ke bawah ya Dari awalnya Setengah-tengah disini Sekarang pindah kesini Ini saya bilang Perbedaannya Kentara banget Kalau misalkan Tipe spot sama ultimate Dia warnanya silver Ke abu-abuan ya Silver grab Kalau ini dia Warnanya hitam Hitam Dove ya Oke Selanjutnya Kita beralih Ke bagian Ya Whippernya Kalau whippernya Dia sama ya Menggunakan Model hybrid ya Dan sudah Diasi dengan cover Jadi liatkan Lebih clean Dan lebih Tapi ya Untuk kaca film depan Dia presentasenya 20% Sama dengan Meraknya adalah Konica Minolta Belum fikul ya Ini tahun 2022 ya Ini udah di stok Jadi kalau misalnya Ada yang mau mesen Silahkan hubungi saya Komando D Di nomor deskripsi Oke Selanjutnya Untuk velaknya Dia menggunakan Ring 16 Nah ini saya bilang Ring 16 sebelumnya Di tipe Di tipe sebelumnya Sebelum free plastik ini Dia sudah menggunakan Tuton police Atau dua warna Hitam sama silver Kalau ini dia Warna silver saja Satu warna Dan ini ringnya 16 Berbeda sekali Dengan tipe Ultimate Saya liatkan Tipe ultimate Seperti ini Nah Itu tipe ultimate Velaknya dual tune Ringnya 16 Tapi dimulai dari Varian spot Sama Spot exit Dan GLS Dia sama seperti sini Tidak disamakan Dual tune Minimal dual tune deh Juga lebih keren Kelihatan Oke ya Selanjutnya Ini ban yang digunakan Adalah ban download Dengan profil Bannya 195 Per 65 Ring 16 Mengandangkan Yang ada ring 16 Inci Oke Sebelah samping Sebagian samping Dia menggunakan Sama ya Seperti yang bagian depan Jadi dia warnanya Warna hitam Disini Lengkap Dari depan Sampai Tengah-tengah Sama Oke Untuk spionnya Dia menggunakan Tidak warna Gini ya Tidak warna chrome Ya Dia sewarna Dengan warna bodi Warna hitam Kalau misal warna putih Dia warna putih juga Ini sudah auto-folding ya Kemudian Ini sudah ada Lampu sennya juga Yang sudah LED Untuk cara bukanya Untuk spionnya Dia sudah auto-folding ya Ketika kita Menekan Buka Dia akan membuka Secara otomatis Ketika kita Pencet Pengunci Dia akan melipat Secara otomatis Oke Ini tidak ada List Chrome-chromanya ya Dia masih warna hitam Drop seperti ini Sampai belakang Kalau yang spot Sama ultimate Seperti itu Dia sudah ada List chrome-nya Selanjutnya Untuk handle pintunya Dia menggunakan Sewarna dengan Warna bodi Kalau ultimate Dia sudah Menggunakan chrome Tidak ada Acess marquee Karena kuncinya Masih seperti ini Lengkap Pengunci Pembuka Hanya itu aja Ini untuk Emergensinya Ketika nanti Habis ini ya Untuk Emergensi Untuk Immobilizer-nya Kalau remote-nya habis Baterai-nya Pakai ini Selanjutnya Bagian belakang Juga sama ya Seperti ini Kemudian Untuk merek Ketua filmnya Dia menggunakan Konica Minolta Untuk samping kanan Samping kiri Dan belakang Itu pesan-pesannya 60% Jadi sudah Up Seperti itu Sandar dari pabrik ya Dari pemerintah Juga sama Selanjutnya Untuk velaknya Yang di bagian belakang Sama ya Profil bannya Juga sama Dan lap Ukurannya 195 Per 65 Ring 16 inci Oke Selanjutnya Kita beralih Ke bagian belakang Kalau bagian belakangnya Ya Ini ya Saya suka ya Kalau misalkan dulu Expander bagian depan Sudah bagus Bagian belakangnya Kurang Gimana gitu ya Kalau sekarang Sudah Baru ya Bang Anut Bahasa Desen Disip juga Kalau misalkan Lampu depannya Keren Lampu belakangnya Apalagi Ini sudah LED ya Sudah LED Oke Ini sudah LED juga Untuk lampu mundurnya Tapi lampu sennya Masih menggunakan Halogen Oke Spoiler juga sama ya Terintegrasi Sudah menyatu Kemudian Disini ada Shelfin Antena Oke ya Disini ada juga Hecmon Stotlamp Jadinya Ketika mengrem Ini akan nyala Dan juga ada Ada Airwash nya juga ya Disini ya Untuk Wipernya Sayangnya Di varian Exit ini Sebelumnya Varian Exit Pre-Facelift ini Dia sudah Menggunakan Reel Devoker Atau manas Kaca belakang Kalau sekarang Di varian Facelift ini Selanjutnya ini Yang sudah New Expanded ini Yang CVT Itu malah Reel Devoker Bagian belakang Dihilangkan Itu sangat disayangkan Tapi ya Gak apa-apa sih ya Masih bisa dimalumi Asalkan Yang jangan yang lain Dihilangkan Oke Selanjutnya Ada Wipern juga ya Yang sudah Dicover Sehingga Kelihatan Lebih clean Oke Ada logo 3 perlihan Seser parkir Sayangnya Seser parkir Ada ya Cuma sayangnya Gak ada Itu adalah Kamera parkir Itu gak ada Terus pembukanya Sudah elektrik ya Jadi kita bisa buka Disini Oke ya Disini kita bisa buka Selanjutnya Disini Ada Nah ini Lavorrefector ya Jadi Lavorrefectornya Dipindah kesini Disamping Ini ala-ala Kayak Biar sporty ya Oke Untuk Agar ganis Bagian belakang Dia menggunakan Masih sama ya Modelnya Kayak depan Sehingga Lebih nyambung ya Lebih Mecik ya Jadi depan Warnanya Warna hitam Gini Dove Di belakang juga Warna hitam Dove Lengkap juga Dengan seser parkir Logo expandernya Dan ada tulisan Yang menandakan Bahwa ini exit Kalau otomatik Sama manual Kita tidak bisa Membedakan ya Kecuali Kita lihat Plus Perus nailingnya Oke Selanjutnya Untuk Banseretnya Di bawah ya Tapi belum Ter cover Seperti itu Untuk Gini ya Null portnya Disini Oke Kita langsung Masuk ke Bagian Interior Cara bukanya Kita bisa Buka dari sini Oke Karena ini belum Smart Key ya Jadi kita buka Nah Dia akan membuka Secara otomatis Spionnya Kemudian Kita buka Oke Sini Kita akan Kita akan Coba terlebih dahulu Masuk dalamnya Wow Ini panas banget ya Kita coba dulu Cara Menghidupkan ya Seperti ini Oke Kita tekan Disini Nah Tipe ini Kita tidak perlu lagi Menekan Namanya Tombol rem ya Tombol remnya Tidak perlu Ditekan Karena Sudah Posisi Rem tangannya Masih Terkunci ya Oke Kita hidupkan dulu Situasinya Oke Situasinya Situasinya Seperti ini ya Dan ini sudah memakai Model head unit Yang model Expander Yang sebelumnya ya Atau yang di tipe ultimate Jadi modelnya seperti ini Selanjutnya Untuk Spion tengahnya Dia belum elektrik ya Belum Auto dimming Dia masih manual ya Kalau silau Kita bisa cetak gitu aja Oke Selanjutnya Untuk sunfizer nya Sunfizer nya Dia bagian sini Cuman Belum ada Lampunya Ini untuk Lampunya Dia menggunakan Ini ya Polan biasa Sunfizer 11 ini Sebelah pengemudi Dia tidak ada Cerminnya Selanjutnya Untuk Kisik-kisik asinya Dia menggunakan Model seperti ini Oke Masih sama ya Layout nya Seperti Expander Yang Tipe Pre-pacelet Ini kelihatan Pacelet nya Hanya bagian luar saja ya Bagian dalam Dia sama Ini ada Sengkarbon Full plastik Semua ya Dengan jahitan Jahitan yang Kurang Tapi dari jauh Kelihatan Jahitan loh Cuman kalau Misalnya kita dekati Dia tidak kelihatan Jahitan asli Kalau di labah Oke ya Ini ada Sob Bukan Sopok Ada lanci penyimpanan Kemudian disini ada USB USB untuk Koneksi ke Head unit Ada dua ya Di sini juga bisa Di sebelah sini Atau sebelah sini Oke Selanjutnya Ini ada Tombol lapu azad Oke Caranya seperti ini Kemudian Ini asin-asinnya Ada asin Carbon ya Tapi bukan Carbon sih ya Untuk airbag nya Ada dua Satu Dan dua Oke Untuk Klikas ternya Dia masih menggunakan Model Seperti Sebelumnya ya Coba exit Dulu Seperti ini juga Tapi seternya juga Sama ya Karena mengingat Ini Dia masih memakai Bahasa desain layout Dari dashboard Yang sebelumnya Oke Ini ada twitter juga lengkap ya Di sini Kemudian Untuk kisi-kisi asingnya Masih menggunakan Model Knop-knop putaran Seperti ini Oke Ada semburan kaki Ada kaki aja Ada semuanya Oke Selanjutnya Ini ada On-off ya Kecepatannya Oke Ini untuk Suhunya Oke ya Selanjutnya Di sini ada Pengambilan Gini ya Angin ya Ini kadang-kadang Keliru ya Kalau misalnya Ngambilnya Dari dalam aja Dia tidak akan Bau ya Kalau misalkan Ini di non-aktifkan Dia akan mengambil Dari luar Bau-baunya Akan masuk World Transmisinya Dia menggunakan Model CVT Model transmisi Yang model lama Ya Tapi disini Dia menggunakan CVT yang Model Magnetic Model CVT Maksud saya Selanjutnya Disini sudah ada Bukan mode Mode DS ya DS ini Ini fungsinya Untuk menyalip Nanti kalau misalkan Fungsinya ini Ketika nanti Downshift ya Jadinya Ketika menyalip Itu kita butuh Putaran bawah Jadinya fungsinya Seperti itu Biar tidak Mobilnya Gini ya Berat ya Pada saat menyalip ya Oke Selanjutnya Disini untuk Electric Parking Bricknya Dia masih Menggunakan Model manual ya Manual disini Pake tuas Besar ya Bisa digunakan Sebagai Armrest Selanjutnya Disini ada Tempat penyimpanan Box ya Tapi belum ada Armrest Ada 2 Kapolder disini Ada Polet juga Yang bisa digunakan Untuk mengecas Oke Selanjutnya Disini ada Pengaturan Wipper Disini ya Wipper dan Oke ya Wipper Selanjutnya Disini ada Pengaturan Untuk lampu Dan lain sebagainya Untuk lighting Juga bisa disini Ya Oke Untuk pengaturan Steeringnya Dia bisa Tilt steering Maupun Telescopic Dekat jauh Oke Untuk pengaturan Audionya Ada steering switch Control Disini Sebelah sini Nah Kemudian Kita lihat Di Nah Ini dia Untuk pengaturan Spionnya Bisa diatur Kemudian Ada pelipatan Spion yang Manual Jadi bisa dilepat Dikala kita Melewati Jalan-jalan yang Sempit Oke Ini ada Titur Auto stop Ya Jadi fungsinya Ketika nanti Kita Diam di lampu Merah Atau traffic light Dia akan Mematikan secara Otomatis Kemudian Ini ada Stability control Tujuannya Mengsembahkan Atau Menstabilkan Mobil Jika mana Nanti Kita melewati Jalan yang Tikungannya Banyak Oke Untuk Panel pintunya Dia masih Sama juga Ya Dia menggunakan Hard plastik Tapi solid Ya Ini ada Asen Carbon Tujuan 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 Selanjutnya Disini Ada Fitur Lock Lock Dan Membuka Ini Untuk Mengunci Dan Membuka Ini Untuk Mematikan Fungsi Power Window Untuk Auto Hanya Di Sisi Pengemudi Aja Isi Lain Tujuan Tujuan Oke Ini Ada Tempat Pegangan Atau Tempat Penyimpanan Koin Sini Juga Ada Oke Selanjutnya Untuk Speaker Sudah Ada Disini Ini Untuk Folder Ada Satu Dua Tiga Lengkap Ya Banyak Banyak Foldernya Misalnya Ini Untuk Pembuka Taki Eh Suri Pembuka Cup Mesin Untuk Pembuka Taki Bensin Sebelah Sini Oke Selanjutnya Kita Beralih Ke Bagian Belakang Nah Di bagian Belakangnya Yap Tampilannya Masih sama Ya Yang model dulu Tetapi Kalau untuk Kisih-kisih Asihnya Dia sudah berubah Ya Kalau dulu Sebelumnya Dia memakai Plastik Seperti ini Sekarang Dia modelnya Sudah Gunmetal Seperti ini Jadi Lebih Kelihatan Lebih Solid Dan Lebih Mewah Juga Oke Selanjutnya Untuk Transportnya Untuk Bagian pintunya Masih sama Disini Tidak ada Colokan ya Colokan USB Melainkan Di dalam Disini Oke Nanti Tapi Kita harus Belikan Comforter Joknya Masih Blue Ini ada Cup Polter Sudah Ada Cuman Kita tidak Bisa Menurunkan Karena Ini Mobil Baru Nah Ini Untuk Lampunya Dia Menggunakan Alogen Kemudian Ini Hand gripnya Dia Menggunakan Model Detract Oke Selanjutnya Itu aja Sih Ya Oke Untuk pintunya Masih sama ya Kayak model sebelumnya Dia menggunakan Full All Plastic Dengan pengaturan Power Window Yang Manual Dengkap 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 Cup Holder 123 Dengkap Dengan Speaker Oke Handle Pintunya Dia Menggunakan Chrome Oke Ini Si Belt Kita Lepas Aja Untuk Melipatnya Kita Cukup Melakukan Penarikan Disini Atau Bahasanya Disebut One Touchable Nah Dia Otomatis Melipat Kalau Misalkan Lipatannya Seperti itu Kita Lihat Bagian Belakangnya Untuk Bagian Belakangnya Dia Modelnya Masih Sama Ya Ada Kabel 1 Untuk Penyimpanan HP Juga Ada Tempat Tapi Kemudian Disini Ada Colokan Socket 12V Oke Ini Juga Ada Ada Seatback 2 Titik Ya Lengkap Dengan Handrip Bagian Belakang Lengkap Ya Ini Seatback 3 Titik Bagian Baris Kedua Oke Penyimpan Pelipatannya Gampang Banget Ya Jadi Tidak Perlu Effort Yang Lebih Ini Untuk Foldernya Di Bagian Amres Kita Beralih Ke Bagian Bagasi Untuk Bagian Bagasinya Dia Modelnya Menggunakan Elektrik Jadi Ada Tombol Kita Disupetkan Nah Dia Sudah Membuka Secara Otomatis Nah Untuk Bagian Belakangnya Dia Modelnya Seperti Ini Masih Sama Ini Ada Tempat Penyimpanan Oke Ini Ada Tollkit Tollkit Yang Bisa Dipakai Lengkap Dengan Jongkrak Terimpan Lepi Disini Oke Untuk Melipatnya Untuk Melipat Joknya Ini Kita Bisa Melakukannya Dengan Cara Satu Tarikat Nah Seperti Ini Nah Jadinya Dia Melipatannya Rata Lantai Sehingga Kita Bisa Membawa Barang Barang Lebih Banyak Nah Itu Dia Rata Lantai Tapi Kalau Misalkan Kita Pengen Menegakkannya Atau Mengembalikannya Kita Cukup Ada Tali Disini Kita Angkat Gak Perlu Tenaga Lebih Ya Seperti Itu Nah Ini Posisinya Posisi Tegap Kita Bisa Merebahkannya Nah Bukan Kau Merebahkan Tapi Bisa Direbahkan Oke Sayangnya Ini Belum Elektrik Tapi Gak Apa Untuk Harga Segini Nanti Untuk Harganya Saya Setakan Di Kolom Deskripsi Oke Ini Dia Tampilan Dari New Expander Yang Tipe Exit Yang Automatic CVT Oke Ini Tampilannya Bagaimana Kalau Lampunya Kita Lihat Ya Nah Tampilannya Lampunya Seperti Apa Sih Nah Lampunya Seperti Saya Bilang Tadi Nah Ini Lampu Utamanya Ini Lampu Jauhnya Jadi Lampu Utamanya Sudah LED Ini Sudah LED Ini Sudah LED Oke Mantap Kan Disini Lampu Atus Sorry Ini Oke Kita Matikan Dulu Kita Matikan Dulu Cara Mematikannya Kita Ingat AC Dino Atifkan Dulu Oke Dino Atifkan Dulu Kemudian Head Unit Kita Matikan Terlebih Dahulu Ini Matikan Ini Mana Ini Oke Kita Matikan Terlebih Dahulu Setelah Semuanya Mati Kita Baru Non Atifkan Nah Tuas Oke Itu Dia Pastikan Juga Untuk Lampu Mati Oke Sekian Video dari Saya Nah Jadi Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Silahkan Comment Saja Di kolom Komentar Nanti Pertanyaan Pertanyaan Semuanya Itu Saya Akan Balas Satu Per satu Tidak Ada Yang Tidak Saya Balas Oke Untuk Lebih Tahu Info Lebih Lengkap Tentang Mitsubishi Expander Yang Tipe Exit Yang Tahun 2022 Ini Apakah Dapat Potongan PPN Atau Tidak Si Klas Impo Ini Belum Dapat Potongan PPN Yang Dapat Potongan PPN Hanya Di Tipe GLS Manual Itu Sayangnya Dan Itu Pun Kita Cuman Dapat 50% Tidak Full 100% Jadi Berbahagialah Dan Berbanggalah Kalau Misalkan Kalian Atau Bos Yang Mendapatkan Potongan PPN Sebesar 100% Oke Sampai Situ Aja Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Jangan Ragu Di Komen Jangan Lupa Juga Di Like Dan Di Share Ingat Di Subscribe Dan Nyalakan Tombol Loncengnya Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Tidak Tidak Tidak